Intro Selamat datang di Museum Energi Kota Lama Semarang Di sini saya akan menemani Anda sekalian untuk mengelilingi area museum Sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan yang perlu saya beritahu kepada Anda sekalian Nah, untuk peraturannya sendiri itu tidak diperkenankan memakai alas kaki Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman selama tur Tidak boleh merusak fasilitas museum Dan tidak diperkenankan membawa kamera profesional serta perangkatnya Untuk membuat konten yang bersifat kepentingan komersial Jika ingin membuat konten atau video singkat untuk di upload di social media Atau di upload di story itu diperbolehkan Nah, berikut ini adalah merupakan video visualisasi Antara sungai dan perahu yang ada di Kota Semarang Nah, jadi ini merupakan visualisasi sungai di bawah jembatan bedok Dulunya sungai ini merupakan pelajur atau akses utama bangsa Eropa Masuk ke Semarang untuk berdagang Nah, karena pada saat itu belum ada mode transportasi yang lebih maju Seperti sekarang, seperti mobil dan sepeda motor Nah, jadi dulu sungai itu menjadi akses utama pada saat itu Karena pada saat itu belum ada jalan raya yang lebih lebar seperti itu Nah, kemudian sungai ini menjadi akses utamanya Dan aliran sungainya sendiri ini membentang Dari Kota Lama hingga ke ujung kali Kota Semarang Dan nantinya mengarah ke laut Nah, berikut ini adalah visualisasi pada masa itu Mari kita lanjut ke terhadapnya Silahkan Nah, baik Berikut ini merupakan video visualisasi sejarah Kota Semarang Tembo dulu Pada sekitar abad ke-8 Khususnya Semarang bawah itu masih berbentuk lautan Dengan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya Nah, jadi Semarang bawah itu masih berbentuk lautan seperti ini dulunya ya Dan dulu tuh garis pantenya diperkirakan Dari tubuh muda hingga ke Simongan Nah, berikut ini adalah visualisasinya pada waktu itu Nah, lautan tadi itu sudah memadat sedikit ya Kemudian terjadi fenomena alam Yaitu disebut penendapan air lembur atau disebut aluvial Nah, lautan tadi itu sudah memadat seperti ini Ini tuh belum bernama Semarang Tetapi masih bagian dari Kerajaan Demak Yaitu bernama Praaguta Yang sekarang itu dijadikan tempat-tempat umum berguta seperti itu Kemudian, Kerajaan Demak itu mengutus Keagung Pandan Arang Untuk membuka wilayah pemukiman serta perkembangan di alas ini Dan Keagung Pandan Arang itu menemukan sebuah konekan Dimana ada satu pohon Yaitu pohon asem Pohon asem ini tubuhnya jarang-jarang Nah, dalam bahasa Jawa itu disebut Witasem Arang-Arang Witasem Arang-Arang Akhirnya disebut dengan Semarang Seperti itu Nah, baik Berikutnya ini adalah merupakan timeline atau lini masa sejarah kota lama Semarang Dimulainya pada tahun 1547 Dimana Semarang sudah bukan lagi menjadi bagian dari Kerajaan Demak Tetapi sudah diambil alih oleh Kerajaan Pajang Dan berakhirnya pada tahun 1949 Dimana Semarang secara resmi dikembalikan ke pemerintah Indonesia oleh Belanda Nah, karena ini sangat panjang Dibagi menjadi tiga bagian Yaitu prakejayaan kota lama Masa kejayaan kota lama Dan masa setelah kejayaan kota lama Kita masuk ke prakejayaan kota lama Yaitu dimulai pada tahun 1547 Dimana Semarang sudah diresmikan setingkat kabupaten oleh Kerajaan Pajang Yaitu Sultan Hadi Wijaya Dan Sultan Hadi Wijaya ini mengangkat Kiakeng Pandenaran II Anak dari Kiakeng Pandenaran I Untuk menjadi wali kota pertama di Semarang Nah, berikut ini merupakan hari jadi kota Semarang 100 tahun kemudian Pada tahun 1645 Semarang diambil alih oleh Kerajaan Mataram Islam Dan Kerajaan Mataram Islam ini Sudah bekerja sama dagang dengan Belanda Karena pada saat itu Kerajaan Mataram Islam Semenamena terhadap rakyatnya Kemudian terjadilah pemberontakan Pada tahun 1676 Pemberontakan ini diketuai oleh Turnonjoyo Seorang bangsawan dari Madura Nah, terakhirnya pemberontakan ini Membuat Kerajaan Mataram itu Kolaps dan hampir runtuh Seperti itu Kemudian Kerajaan Mataram meminta bantuan kepada Belanda Nah, Belanda kan datang ke Semarang untuk berdagang Jadi Belanda tidak mau membantu secara cuma-cuma Belanda ingin meminta uperti atau imbalan Seperti itu Nah, karena pada saat itu Kerajaan Mataram itu hampir runtuh dan kolaps Tidak mempunyai harta dan apa-apa ya Kemudian Terjadilah perjanjian Pada tahun 1677 Dimana perjanjian tersebut adalah Jika Belanda berhasil menumpas pemberontakan Turnonjoyo Akan dikasih Semaruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam Nah, wilayah kekuasaan Mataram Islam itu kan Sangat luas ya Yaitu dari Jawa Tengah Jawa Timur Dan beberapa ada di Jawa Barat Lalu, Belanda berhasil menumpas Pemberontakan Turnonjoyo Dan Semarang akhirnya Diserahkan ke Belanda Nah, kemudian dibangunlah Benteng Segilima Atau Benteng Febukfan Semarang Pada tahun 1695 Nah, Benteng ini dulunya menjadi pusat Atau sentral perdagangan Belanda Pada waktu itu ya Kemudian Benteng Segilima ini dihancurkan Dan diganti dengan Benteng Kota Pada tahun 1740 Karena pada saat tahun ini Terjadi sebuah peristiwa Yaitu peristiwa Gekir Becinan Dimana peristiwa tersebut adalah Peristiwa pembantaian etnis Tionghoa Terhadap Belanda di Batavia Nah, ini terjadi selama kurang lebih itu Tiga tahun Efeknya itu Dari Semarang hingga ke Kartosuro Kemudian pada akhirnya Pada tahun 1799 VOC ini dibubarkan Oleh pemerintah Belanda Karena banggut pada saat itu Kemudian Semarang ini diserahkan ke Pemerintah Kolonial Tetapi sebelum diserahkannya ke Pemerintah Kolonial Semarang sempat dikuasai Inggris Selama kurang lebih Lima tahun ya Dari tahun 1811 Hingga 1816 Nah Inggris ini tidak meninggalkan Bekas apapun Di Semarang Kalau Belanda kan kita tahu ya Meninggalkan peninggalan Pembangunan dan lain-lain Nah, kalau Inggris ini Tidak meninggalkan apapun Kemudian Inggris menyerahkan Semarang Ke pemerintah Kolonial Belanda Nah, kita masuk ke Puncak kejayaan Kota Lama Semarang Benteng tadi Yang mengelilingi kota ini ya Pada tahun 1740 ini Dihancurkan Karena pada saat itu Belanda ingin membangun Kota Lama yang lebih maju Seperti sekarang ini Nah, terbukti Kota Lama itu menjadi Kota yang sangat maju Pada era tersebut ya Yaitu dengan kemajuan itu Ditandainya dengan Beredanya surat kabar Pada tahun 1850 Selain surat kabar Juga beredanya Mata uang kertas golden Pada tahun 1859 Nah, karena pada saat itu Belum ada mata uang kertas Hanya ada uang koin Seperti itu Nah, selain uang kertas Juga dibangunnya kantor pos Pada tahun 1862 Dan pada puncaknya Dibangun sebuah stasiun kereta api Pada tahun 1867 Nah, stasiun kereta api Di Semarang itu Pertama kali di Indonesia Dan 6 dunia Nah, selain stasiun kereta api Dibangun juga Trem uang pada tahun 1882 Trem uang ini Dibangun oleh perusahaan swasta Yaitu PT.SJS Semarang Juana Strum Trem Jalurnya sendiri itu Di dalam kota Meliputi dari Kota Lama Tunggu Muda Hingga ke Banjir Kanal Barat Seperti itu Nah, kemudian Kita masuk ke Setelah masa kejadian Kota Lama Karena pada saat itu Kota Lama itu Kota yang sangat maju Dengan segala fasilitasnya Membuat Kota Lama itu Menjadi ramai Dan sangat tumuh Tidak terawat Sering terjadi banjir juga Seperti itu Sambah di mana-mana Kemudian Pihak pemerintah Belanda itu Memindah area kekuasanya Yaitu dari Kota Lama itu disebut Semarang Lama Pindah ke Semarang Baru Yaitu Semarang Atas Daerah Candi Dan Elisabeth Nah, disana juga Sudah dimulainya Pembangunan perumahan rakyat Pada tahun 1926 Dan Semarang juga Menjadi tuan rumah Pameran Kolonial Internasional Pada tahun 1914 Nah Dan term tadi Term uap tadi Yang di dalam Kota Jalunya itu Sudah tutup Pada tahun 1940 Karena pada saat itu Sudah ada Moda transportasi Yang lebih modern Seperti itu Nah, kemudian Pada akhirnya Pada tahun 1949 Semarang secara resmi Dikembalikan ke Pemerintah Indonesia Oleh Belanda Nah, Indonesia merdeka Pada tahun 1945 Jadi, selang 4 tahun ini Terjadi banyak Polemik Dan pengosongan Kekuasaan Serta Pertempuran 5 hari Di Semarang juga Jadi, setelah 4 tahun Kemerdekaan Pemerintah Belanda Secara resmi Mengembalikan Semarang ke Pemerintah Indonesia Itulah tadi Beberapa Penjelasan Singkat Isi dari Museum Kota Lama Semarang Nah, bagi teman-teman Yang mau berkunjung Ke Museum Kota Lama Semarang Itu Bisa langsung datang Gratis Tidak dipungut biaya Speser pun Tetapi Teman-teman harus Registrasi dulu Melalui aplikasi Lundia Bisa di download Melalui Playstore Dan Appstore Kemudian nanti Bisa diisi Untuk booking tiketnya sendiri Nah, baik Itulah Kejelasan dari saya Saya mohon pamit Sampai jumpa Film-film Imersif Kota Lama Semarang Film-film